Saya melihat setelah direkonstruksi Sama dokter ya, bukan saya sendiri Karena saya terbatas Ada yang mencurigakan pak Kita teliti betul mayat Yang terbakar itu Hanya bagian depan gitu Jadi begitu dibalik Mayat itu disininya Urus gitu ya Gak ada apa-apa Padahal Katanya dia kecelakaan dan Ada unsur bunuh diri karena habis bertengkar Melihat bensin gitu Ya gitulah Logika pak, kalau suaminya ngotot Dia itu kecelakaan dan bunuh diri Menyiremkan bensin ke tubuhnya dan membakar diri Kalau orang nyiram tuh kan dari atas ya Gak mungkin orang nyiram gitu Pasti dia terbakar semua kan Itu sederhana sekali loh Reonstruksi Jadi maksudnya apa nih, kita yakin kan hakim Dia ini bukan menumpahkan bensin ke tubuhnya Tapi di Dari depan gitu Disini dengan bensin Terus dibakar Wajar bagian belakarnya ini kan Kalau orang kayak kita mandi gitu Kok bisa bagian depan aja Itu hakim-yakin Dan akhirnya karena tekanan Barang dokter kita kan kumpulkan ya Genset terbukti gak pernah dipakai kok Bensin juga terbukti Pakai apa Dan tidak ditemukan selama Di sana untuk transfer itu Kemudian Ini hasil Rekomendasi saya sebagai pemeriksa Popsikologi Dengan dokter ngomong Ini bukan Bukannya mandi bensin Tapi diserang bensin Akhirnya ngaku Dia dibunuhnya istrinya Bayangkan itu setelah dibubur Jadi Kadang-kadang Petunjuk itu Biar itu kecil sekali Ya itu Saya ngomong Selanjutnya Masih yang marah mikrofon Kita teruskan aja Oke selesain ya Karena tinggal 1 menit lagi Sebelum kita tanya jawab ya Saya tawarkan dari Dari ini mana yang mau kita lihat Kayaknya Ada unit fisika Ada unit dokupal Kalau ada unit Balmain Kayaknya balmain aja ya Ski bahasnya Karena ini agak nge trail nih Balistik Saya mana ya Saya pilihan Saya pilihan Saya pilihan Saya pilihan Saya pelajar Saya pilihan Saya pilihan Saya pilihan Saya pilihan Saya pilihan ke Mas Mas Kayaknya ini 2 hari pun gak habis Itu baru satu unit pun belum habis ya Karena ini tentang bahan peledak Bahan peledak itu Balistik metodologi Ada 3 konfoterasi Pemeriksaan bahan peledak Pemeriksaan Senjata api Sama pemeriksaan Kanokanosin Memerangkan 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 1-1 Gak mau dibahas Pertama bahan peledak Ini persibat Pertama bahan peledak Atau Bukus adalah Baru Turis Ini kategori bahan berbahaya Ini semua kita udah tahu Kategorinya Claimable Dan seterusnya Kelas-kelasnya Kemudian ini Yang dimasukkan Handak Handak itu terbagi 2 Low explosive High explosive Itu dibagi lagi Kalau explosive Ada yang secondary Ada yang primary Sifat-sifatnya Ada yang militer Industri Ini contoh-contohnya Kategori bahan peledak Ini pengertiannya Bahan peledak adalah Yang explosive ya Penggolongannya itu Apabila detonasinya Lebih dari 4.500 meter per detik Ya Ya Daya ledaknya itu loh Begitu-begitu ledak Kecepatan partikelnya terlempar Setelah Subuh ledaknya itu Ini Ini salah satu kategorinya Ini yang dimasukkan dengan High explosive Kalau low explosive Jadi bawahnya Ini contohnya Screening True Toolware C4 Nah ini yang perlu dipasadai Yang dilakukan oleh Dokter Asari Dan pengikut-pengikutnya itu Mereka itu membonbuk Dengan pengetahuan yang sederhana Dan alat-alat dan bahan Yang ada di pasaran Jadi dengan mencampur Jadi dengan mencampur Ditambah kue Ya Kalau ini terakhir Ditambah ini Ditambah itu Bisa jadi teroris semuanya Ini semua Rekan-rekan bisa didapatkan dengan mudah Kalau di Indonesia ya Di toko bahan kimia Tidak seperti disini Mungkin perlu alat Perlu apa? Surat izin Dan seterusnya Kalau di Indonesia Anda datang Bersubur BKCL Dengan senang hati Dilayang Yang berdagang Bahan kimia Makanya Tumbuh subur Di negara-negara Kembang Terorisme aksi Bumbu Kendiri Karena Membuatnya itu mudah sekali Sudah ada Sudah ada PP-nya Tapi aplikasinya masih sangat ramah Bisa Sekarang dia mekanismenya Ada pembatasan jumlah Jadi kalau belinya cuma sedikit Tidak perlu surat izin Kalau belinya banyak Dan rutin Harus dari hukum Pada hukumnya Harus di cross-check Di Datuk Darham Benar atau enggak Sedatar atau enggak Itu kalau aturan yang saya tahu Termasuk narkoba Narkoba tadi yang belum kita bahas adalah Proses pembuatannya Narkoba itu kan Diduga lebih dari separuh dibuat di Indonesia Yang berada di seluruh dunia ini Kenapa? Ya itu kenapa? Kekursor itu sangat mudah didapatkan Kekursor ya Bahan pembuat narkoba Kemudian Dari kasus yang tertangkap Dibuat di Ruko Dibuat di rumah penduduk Dibuat di kelihatannya gudang Karena pengawasan rumah sekali Masyarakat gue Yang kejadian di Tangerang kan Dibuat Kayak di Taubek mungkin tau? Ya, pabrik ekstasi terbesar itu Kayak gudang dolok aja Di tengah-tengah sawar itu Siapa yang sangka bahwa ternyata itu? Pabrik ekstasi Dan mereka mendatangkan bahannya Itu mudah sekali Termasuk alat-alatnya Alat pencetak yang membuat Filmnya Kekursornya Bahan kimia Bahan mentahnya itu Mudah sekali Masuk di Indonesia Ini detonator Contoh-contoh detonator Buatan pabrik Terus Bum, gimana nih? Mau gak ada nih Pak? Udah ya? Photoshop Gak ada nih waktu? Varis-lloratnya. Ape Jemera? Ape jam seduluk punya dua forensik, ada empat pemeriksaan katakan kita baru habis kembali sekarang kita habiskan misalnya ya, nanti duanya bisika sama dokumennya uang parsu minggu depan, kalau memang emang sayanya juga bisa saya dengar sana hati kita teruskan, habis ini aja ya saya juga udah capek bikinnya gak dibayar, gak dilihat, gak diopening pengen cepet-cepet selesai aja kan saya juga gak mau lagi nanti kesini kalau saya mau ngomong gini pak lumayan pak bayarannya pak kalau di Indonesia polisi gak boleh dibayar boleh pak, kalau kabar kalau gak dibayar, malah nanti mencari uang sendiri itu yang bahaya kalau udah makan bukan haknya ini PUM ya jadi PUM yang dimaksud dengan PUM adalah alat meledak non-militer non-industrial atau modifikasi dari keduanya yang dibuat oleh pembuatnya dengan pengetahuan sederhana beperakitan maksud saya dan menggunakan bahan yang tersedia di pasar bebas ini adalah contoh beperakitan jadi kontainernya itu bisa apa aja pesan-pesan paling sering tipe parahot atau tempat makan anak-anak yang hampir seluruh mahasiswa di hari punya ini yang paling sering kalau membunuh diri itu dipakai di tas ya ada ciri-cirinya yang patut sangat dicurigai kalau ada tali disini rata-rata gitu modusnya kalau dari yang BUM bali 1, 2 BUM J.B. Mario BUM yang kuningan selain BUM mobil kalau BUM yang bunuh diri dia modelnya sama dia pakai kalau sejata itu pemantiknya itu ya di apa tali itu dikasihnya penarik jadi tinggal ditarik langsung ledak gitu jadi apa satuan khusus D88 ya anti-teror itu paling hati-hati kalau melihat ada orang pakai ransel kok kayaknya ada penariknya gitu loh disini namapun mau digit iya iya kayak gitu dia modenya nanti ini terhubung disini jadi gini jadi gini kasus kasus belum balik nanti ada regamannya nanti ada regamannya bisa lihat dia tuh masuk udah kayak gini loh belum telah kumpul sendiri jadi gini